Intro Memiliki keterbatasan tak menghalangi remaja berusia 17 tahun ini sukses berprestasi bahkan berhasil meraih 4 medali di ajang Asian Paragames 2018. Terima kasih telah menonton! Dan inilah Sri Kandi dari Arena Renang Asian Paragames, Suci Indrayani. Selamat malam Suci, selamat sekali lagi atas prestasinya. Suci didampingi oleh abang, selamat malam abang silahkan bisa duduk di sana. Terima kasih banyak sudah hadir, hadir mendampingi Suci Adang. Silahkan ada Bang Syahril Saputra. Saya mau ke Suci dulu, selamat sudah dapat 4 medali. Sempat menyangka tidak bisa dapat 4 medali sekaligus? Enggak nyangka juga sih. Kaget? Ya, lumayan kaget juga. Bisa tercapai prestasinya. Bisa tercapai prestasi. Jadi memang dari awal sudah maunya pokoknya minimal 4 nih. Atau dapat berapa aja bersyukur? Memang dari awal? Selalu bersyukur ya. Tapi tiba-tiba dapatnya 4. Iya. Kan jadi menang Suci dapat 2 emas di nomor gaya dada. Gaya dada 100, 200 gaya ganti. Kemudian untuk peraknya yang gaya kupu-kupu. Terus yang perunggu. 200 gaya bebas. Gaya bebas. Yang paling susah gaya yang mana tuh? Gaya punggung. Gaya punggung. Yang paling favorit, yang paling disukai? Gaya dada. Gaya dada. Latihannya seberapa susah sih Suci? Seberapa sering latihan? Setiap hari harus latihan? Ya, setiap hari latihan. Setiap hari? Berapa jam tuh setiap hari latihan? Satu setengah jam, dua jam. Pokoknya setiap hari gak ada hari tanpa tidak latihan ya? Iya. Katanya Suci pertama kali suka renang karena abang. Iya, karena abang. Iya, abang gimana abang ceritanya Suci pertama kali suka renang? Jadi, waktu saya ini kan juga atlet renang juga. Saya juga latihan di klub juga, di klub Bilibis, bukan baru juga. Jadi, waktu itu saya sering diantar sama papa di situ. Sering diantar ke kolam pakai motor. Waktu Suci ikutan juga pakai motor. Bertiga kami di situ. Kolam latihan, dia ikut latihan juga. Waktu umur kelas, dia masih TK. Masih umur lima tahun. Katanya juga karena ngeliat kakak sering bawa koper-koper ya? Pas latihan gitu. Atau gimana? Cerita kopernya gimana tuh? Enggak, sering tanding aja abang. Kok banyak kopernya? Aku kapan? Sekarang kopernya lebih banyak Suci kayaknya nih. Karena sering kemana-mana. Sering kemana-mana, luar biasa. Sempat ada deg-deganya gak sih kalau tanding renang lawan negara-negara lain tuh? Awalnya sih ada rasa takut juga, tapi sekarang enggak. Udah gak ada rasa grogi? Enggak ada. Biasanya kalau lagi tanding terus grogi tuh ngapain? Ya berdoa aja, berdoa buat santai. Dibuat santai ya? Iya, dibuat santai. Jangan sampai grogi, jangan sampai hilang fokusnya. Jadi harus fokus terus? Iya, harus fokus. Susah tidak sih fokus kalau kan ditepukin kenceng tuh? Sempat ini juga ya. Gimana ya rasanya? Sempat deg-degan. Apa? Deg-degan. Deg-degan. Tapi itu dukungan mereka semua. Dukungan dari semua masyarakat Indonesia ya? Itu yang jadi penyemangat ya? Iya. Luar biasa. Saya mau ke Jendi. Jendi setelah ini, target berikutnya apa? Setelah mendapatkan emas demi emas. Yang jelas, target kita ke depan dari tim sendiri, kita fokus di 2019 dulu. Karena kalau kita sukses di 2019, pasti nanti bisa berlanjut ke 2020. Nanti di 2019, mungkin di awal 2019 ada World Championship juga di Malaysia. Itu buat poin menuju Tokyo Paralympic di Jepang. Terus nanti kita ada di Asian Paralympic juga di Filipina. Itu juga bisa menambah poin juga buat nanti di Tokyo juga mudah-mudahan. Nanti kita di 2019, tim renang juga makin banyak atlet yang bisa tampil di Paralympic. Karena 2016 kemarin, atlet renang ada 4 atlet yang bisa bertanding di Paralympic. Salah satunya mungkin Suci, saya. Itu karena di Paralympic sendiri itu yang memanggil itu dari IPC-nya. Bukan negara yang mengirim. Jadi mereka yang menyeleksi, negara tinggal cukup memberangkatkan saja. Oke, jadi harus mengikuti kriteria dan standar yang ditentukan. Jadi harus banyak ikut kejuaraan dan masuk limit. Karena limit waktu itu yang menentukan dari IPC-nya sendiri. Jadi nggak ada waktu untuk setelah ini harus latihan-latihan terus dong ya? Yang jelas, pasti harus latihan. Tapi kemarin 3 hari setelah penutupan, sempat istirahat, sempat pulang kampung. Apa yang dilakukan kemarin 3 hari? Malah pulang kampung, malah tambah sibuk. Tambah sibuk? Iya, karena kemarin sempat mengumpulkan berkas. Dalam waktu 1 hari saya harus mengumpulkan berkas buat CPNS. Alhamdulillah. Kemarin dapat penghargaan dari pemerintah yang apresiasi atas prestasi kita yang di 2017 di ASEAN Paragame, Malaysia. Oke, jadi itu yang dilakukan untuk menjadi CPNS. Jendi, apa sih? Apa yang diharapkan sekarang? Bagaimana seharusnya negara, bagaimana seharusnya kita bisa terus mendukung Jendi, Suci, dan teman-teman? Nah, harapannya mungkin ini dengan adanya ASEAN Paragame 2018 di Indonesia ini, masyarakat makin sadar bahwa kaum disabilitas itu mempunyai hak yang sama. Dibaik di masyarakat, lingkungan, dan sekitarnya. Mereka, masyarakat ini tidak boleh lagi membedakan antara kaum yang nomor 2 dengan orang disabilitas. Kami sama, kami punya hak yang sama. Kami harus memiliki fasilitas yang sama dengan mereka. Dari pemerintah sendiri mungkin aksesnya, akses untuk kaum disabilitas mungkin lebih diperbanyak. Nah, terus kami sendiri sebagai atlet mungkin dari pemerintahnya mulai sekarang harus diperbanyak event-event yang untuk di kaum disabilitas. Karena untuk sekarang mungkin masih agak kurang, jadi orang belum terlalu tahu. Mungkin orang saja pas ASEAN Paragame itu orang masih bertanya ASEAN Paragame itu apa? Mungkin itu ASEAN Game atau apa gitu kan? Karena mereka tahu cuma ASEAN Game, tapi tidak tahu ASEAN Paragame. Tidak tahu bahwa atlet-atletnya begitu menginspirasi. Dan terutama Jendi bahkan sempat ada, bahkan sampai sekarang pun ada yang buat komik. Ada yang buat komik tentang perjalanan Jendi, kita lihat yang ini. Ini komik yang dibuat oleh teman-teman, Cia Yoh. Ini komiknya, jadi bercerita soal kehidupan Jendi dan perjuangan yang dilakukan. Dan teman-teman juga sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Ada Mas Fahmi, ada di mana Mas Fahmi? Mas Fahmi membuat komik tentang Jendi? Iya. Sebelumnya sempat ketemu nggak? Belum pernah ketemu, baru sekarang. Ini baru sekarang di Mata Najwa? Iya, baru sekarang ketemu Mas Jendi. Tapi komiknya sudah dibuat ya, kita akan tunjukkan komiknya. Sudah berapa seri nih komiknya? Sekarang jalan chapter 9, tapi kalau produksinya bentar lagi selesai. Oke, kenapa tertarik bikin komik tentang Jendi? Saya sebelum mengontak Mas Jendi itu baru tahu kalau anak saya itu ternyata disabilitas juga. Anak saya tuli. Oke. Dan saya memikir nanti masa depan anak saya itu harus jadi disabilitas yang menginspirasi. Caranya gimana? Akhirnya saya, karena anak saya masih satu tahun, jadi dari bapaknya dulu, saya mau mengangkat teman-teman disabilitas untuk dengan cerita komik yang menginspirasi orang-orang. Nah, jadinya saya mengontak atlet-atlet ASEAN Paragames, beberapa atlet saya mengontak, yang pertama jawab Mas Jendi, akhirnya saya start dari Mas Jendi dulu. Start dari Mas Jendi. Komiknya sudah sempat dilihat belum, Jendi? Gimana? Komiknya sudah sempat dilihat? Sudah dong, karena dari tim mereka juga sebelum tayangkan, dilihatin ke saya dulu. Jadi saya tahu, jalur ceritanya, Mas Jendi ini sudah benar belum? Kalau ada yang salah mungkin bisa diperbaiki. Kalau sudah oke, oke. Oke. Tapi kayaknya belum ada kisah cinta tuh di seri itu ya? Memang belum ada atau masih disimpan atau gimana? Nggak tahu, tanya Masnya dulu. Tapi yang jelas, lebih banyak lagi sarana atau forum di mana orang bisa mengenal teman-teman atlet disabilitas dan perjuangannya. Iya. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Rajwa. Suci, ada yang mau disampaikan? Ada pesan dari Suci? Apa yang mau disampaikan? Ya, untuk Raya Indonesia selalu dukung kami di kaum... Disabilitas. Disabilitas? Disabilitas. Disabilitas. Kami ini sama, sama kayak kalian juga. Jangan membedakan kami dengan kalian. Saling mendukung. Ya, itu aja. Saling mendukung. Terima kasih Suci sudah jadi inspirasi. Terima kasih Abang sudah hadir. Dan setelah ini kita akan dengarkan cerita inspirasi lainnya dari atlet para badminton. Tetaplah di Mata Rajwa. Terima kasih. 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 Terima kasih.